Ada narasi, ngapain soal ini tolong ikut campur Saya tegaskan, saya diminta tolong Ini yang bersangkutan, Claudia Claudia, tapi untuk lebih jelasnya Mungkin pengacara kami Kuasa hukum dari Claudia yang bisa menjelaskan Iya, izin kita Sampaikan ke teman-teman media Bahwa kedatangan kita yang Kali ini di Kolda Metro Jaya Khususnya di Kerinsus ini Mengklarifikasi Tindak lanjut Kasus kita sudah sejauh mana Prosesnya sudah di mana Kapan nanti jadwal pemanggilan-pemanggilan Saksi dan kapan terlapor nanti di panggir Kira itu Emang kasus apa disitu? Iya, yang kita laporkan ini pencemaran Nama baik Cementeran nama baik Artinya klien kita Claudia di Cementeran lah Nama baiknya melalui media sosial Depannya di Instagram Terlapor Terlapornya sendiri siapa? Terlapornya ya sekali lagi Mungkin saya tidak terlalu Sampaikan secara gamblang Inisial aja Inisialnya memang KE K E Jadi teman-teman nanti di media Boleh mencari tahu siapa Karena di Kalau tidak salah Di Di Konferensi pers kita Maksudnya klarifikasi kita ke media Sebelum-sebelumnya Kita juga Sedikit menyinggung Tapi tidak terlalu Gamblang begitu Dan hari yang sendiri memang Tadi seperti apa mas? Pertanyaan Atau yang di Klorifikasi mungkin seperti apa? Iya bagaimana Kelanjutan kasusnya aja Seperti itu Lebih tepatnya Kita menunggu proses Dari Teman-teman penyedik ini Mungkin akan dijadwalkan Di minggu depan Untuk pemberi asasasi Di perkembangannya Ya kalau memang Teman-teman media Mau mengikuti Ya kita akan sampaikan Iya Karena ini perlu kita sampaikan Kenapa perlu juga Kita sampaikan ke media Karena ini kan Pencemaran nama baik Yang dilakukan di media sosial Proses hukum kita berjalan Konter-konter kita juga Klarifikasi kita juga Melalui media itu penting Supaya media tahu bahwa Apa yang dituduhkan Terhadap klien kita itu Itu tidak seperti itu Itu fitnah Itu fitnah Kita lengkap dengan bukti Kita lengkap dengan apa Menyangkal Menyangkal apa yang disampaikan Ya mungkin Mungkin saya yang Karena memang klien kita Ya posisinya sekarang kan memang Itu mengganggu ya Mengganggu rasa kepercayaan diri Harga diri Artinya ya gimana sih Kalau orang menuduh kita Melakukan sesuatu yang Tidak kita lakukan Bahkan sampai melecehkan Keluar rumah pun kita Kalau dilihat orang kan Jadi gak percaya diri Oh jangan-jangan mereka Dengar informasi itu Dan berpikiran Berpersangka buruk Terhadap saya kan Jadi beda Posisinya Jadi Jadi psikologis saya tambahkan Secara psikologis Kalau anak sekarang bilang Kena mental lah gitu ya Kan dituduh pelacur Lontek Jual memek Itulah Itu yang dituduhkan Ya Ini lagi Bang sejauh ini Untuk Mbak Claudia Ada komunikasi dengan ini? Lama Sudah benar Ya perlu saya tambahkan Ya sebenarnya kita menunggu Menunggu Ada etikat baik Sebenarnya Terlapor Tapi yang kita dengar Justru mereka Melakukan perlawanan Melakukan perlawanan Ya silahkan saja Silahkan saja Bukti apa yang mereka lantikan Ya kita akan Buktikan juga Apa yang menjadi Bukti laporan kita Ya dan disini Mungkin saya tegaskan sedikit Ada narasi Ngapain soalnya itu Lalu ikut campur Saya tegaskan Saya diminta tolong Ya Ini yang bersangkutan Dan sepenuhnya Tahuan kuasa hukum Ya Saya diminta tolong Dan saya kenal Cukup lama ya Kita sudah kenal Dari tahun 2016 Jadi kalau ada Seseorang Yang dekat Cukup dekat Dengan kita Minta tolong Tentu kita Tidak boleh Abaikan Apalagi kasusnya Wah ini Terlaluan saya bilang Dan saya kan sekarang juga Lagi sekolah hukum S1 S2 hukum Jadi Ketika ada seorang Yang memerlukan Bantuan Ya kan Secara hukum Saya belum jadi lawyer Tapi kan saya bisa Kasih arahan Daripada kita tanggapi Secara membabi buta Kita balas Saya bilang Udah Laporkan saja Lakukan Tindakan hukum Karena ini sudah bertentangan Lawan hukum Dan juga Saya selaku warga masyarakat Wajib Punya Hak Dan punya kewajiban Untuk membantu orang Yang memang sedang Bila ada masalah Sebagai warga negara yang baik Saya melakukan peran sosial saya Membantu Claudia Dalam hal ini Untuk Menghadapi orang yang Secara zolim Melakukan Tindakan yang Menurut saya Di luar batas kemanusiaan Memaki dengan Di media sosial Loh ya Saya gak bisa tinggal diam Kita warga negara yang baik Kamu melakukan itu Kepada siapapun Apalagi orang yang saya kenal dekat Ya kita Kita lawan Secara hukum Itu aja Jadi saya beri Peringatan kepada Yang bersangkutan Kalau memang Tidak ada niat baik Kita fight Sampai dimanapun juga Oke Bang dan artinya Belum untuk Penyidik sendiri Belum menetapkan Menjadi tersangkaan Belum Lagi proses Ini masih proses Segala anak saya Di tag juga Dari istri Apa Abang ipar Yang ada artis Juga di tag Ini orang apa ini Saya bilang Iya kan Saya gak ngerti Ini orang Agak lain ini orang Agak lain Ada temannya juga Wartawan yang bela dia Ayo ini Semangat Dihajarnya juga Sampai sekarang ya Diintimidasinya juga Agak lain orang ini Dan menuding Bukan kepolisian juga Menuding kepolisian Kita semua punya bukti loh Polisi di Katakan apa itu ya Persisnya saya lupa Tapi seolah-olah ini Wah ini Main duit ini Jadi perlu kita Klarifikasi juga Ke media Karena ada beberapa Pemberitaan yang mereka buat Bahwa kita ada permainan Di dalam Ini kita klarifikasi Dan menjaga nama baik Polisi juga Polisi Jangan sampai orang Berasumsi Oh mereka ini Aturan Mafia-mafia Dan segala macam Jadi Ini murni kita mengikuti Proses Tidak ada Tidak ada Jadi ini sekalian Mempunyai klarifikasi Apa yang mereka Sampaikan Siapa? Tidak secara pribadi Dan saya gak perlu kenal Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih